Intro Bertempat di Distri Kurudu, Bupati Kabupaten Kepulauan Nyapen Tonit Desar didampingi Sekretaris Daerah Alexander Nusi meresmikan listrik masuk desa untuk 8 kampung di Distri Kurudu pada 8 Agustus 2019. Acara peresmian ini dihadiri oleh GMPT PLN Papua dan Papua Barat beserta jejarannya Dandrem, Muspida Kabupaten Kepulauan Nyapen, Kepala Distri Kurudu, para Kepala Kampung di Wilayah Distri Kurudu dan Masyarakat serta tamu undangan lainnya. Melalui kesempatan ini, dalam sempatannya Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT PLN Wilayah Papua dan Papua Barat yang telah bekerja keras untuk pemasangan listrik di Wilayah Distri Kurudu. Bupati juga mengungkapkan bahwa listrik masuk desa ini merupakan hadiah bagi masyarakat yang ada di Pulau Kurudu dalam mengusung peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Dalam kesempatan yang sama juga, Bupati menyampaikan bahwa kehadiran dirinya bersama Dandrem dan Muspida Kabupaten Kepulauan Nyapen guna meresmikan 14 rumah yang telah selesai dibangun dengan fasilitas luar biasa lewat program TMMD yang diselenggarakan oleh TNI Polri yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Dandim 1709 Yawa. Dalam kesempatannya, Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan listrik masuk desa dan pembangunan 14 rumah ini dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan agar warga masyarakat di Distri Kurudu merasakan bahwa mereka juga bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bupati juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga agar jangan sampai ada pohon yang tumbang hingga dapat merusak peralatan dan juga demi kelancaran jalannya pengoperasian listrik ini, dirinya mengharapkan agar masyarakat dapat disiplin dalam membayar iuran listrik. Tim Liputan, Pemestit Daki Pulau Nyapen melaporkan.